Pendekar Macu Keranjang, Jilib 85 Tamat. Harap Paman dan Bibi sudi memaafkan saya. Sebetulnya, amat tidak pantas kalau saya datang menghadap sendiri untuk keperluan ini, akan tetapi mengingat bahwa saya tidak mempunyai keluarga lagi, tiada ayah bunda, maka terpaksa saya memeranikan diri menghadap Paman dan Bibi untuk mengajukan pinangan atas diri Lingmoy, untuk menjadi calon istri saya kalau Paman dan Bibi sudi menerima saya yang bodoh dan yatim piatu sebagai calon mantu, suami istri itu saling pandang dan nampak Ibu Lingling membelalakan kedua matanya, lalu menoleh kepada putrinya. Dia, dia sudah tahu tentang dirimu tanyanya kepada Lingling. Lingling mengangguk. Sudah, Ibu. Bahkan sudah menduganya sebelum aku berterus terang kepadanya. Aku tentu sudah mati membunuh diri dengan terjun ke jurang kalau saja tidak ada hoko ini yang mencegahku. Dia tidak peduli akan Aibi yang menimpa diriku, bahkan dia merasa iba kepadaku. Mendengar ini, Ibu Lingling merasa terharu dan suami istri itu tentu saja tidak menolak, bahkan berterima kasih sekali kepada pemuda itu yang telah menyelamatkan nyawa putri tunggal mereka, bahkan mau pula mencuci Aibi itu dengan menikahinya. Akan tetapi, sebagai seorang wanita yang terkenal angkuh, belum puas rasa hati Tan Xiangwi kalau belum mendapat keterangan tentang asalusul pemuda yang akan menjadi mantunya. Maka, secara langsung saja ia lalu bertanya tentang orang tua pemuda itu, walaupun ayah Ibu pemuda itu telah meninggal dunia. Ibu, hoko adalah cucu seorang pangeran, Lingling berkata untuk mengangkat pemuda itu dalam pandangan ibunya. Akan tetapi San Hok segera berkata, ah, keturunan bangsawan itu sudah tidak termasuk hitungan lagi. Memang, kakek saya adalah pangeran Kian Sengong, yang pernah menjadi gubernur di Ningpo. Kemudian kakek saya pindah ke Siang Tan. Ayah saya bernama Ken Kuanti, dan ibu saya, bernama Gui Siang Hwa dan mereka sudah meninggal dunia semua, tiba-tiba Tan Xiangwi meloncat dari kursinya. Matanya terbelalak karena ia ingat benar kepada nama itu. Gui Siang Hwa? Benarkah nama ibumu Gui Siang Hwa, murid raja dan ratu iblis sambil menundukan mukanya, San Hok berkata, benar, bibi. Mendiang ibu saya adalah seorang tokoh sesat, Ciasan juga tertegun. Lebih lagi Tan Xiangwi. Ia pernah bentrok dengan Gui Siang Hwa dan teringatlah ia akan masa lalu, ketika ia masih seorang gadis, pernah ia bertanding melawan Gui Siang Hwa yang amat lihai dan ia kalah bahkan tertawan oleh wanita iblis itu, bakal kisah asmara berdarah. Wanita ini menjadi bingung. Ia bermantukan Putra Gui Siang Hwa yang terkenal dengan julukan Siang Tok Sian Li, Dewi Racun Wangi, itu? Tidak mungkin. Akan tetapi, ia pun teringat akan keadaan Putrinya yang sudah ternoda, dan ingat betapa Putra Gui Siang Hwa ini adalah seorang pendekar, bahkan patriot. Maka ia terduduk kembali dan termanggu-manggu, memandang suaminya. Ciasan menarik napas panjang. Di dalam kehidupan manusia, ada tiga hal yang sudah ada garisnya, sudah ditentukan dan diatur oleh kekuasaan Tian, yaitu kelahiran, perjodohan dan kematian. Kita manusia hanya mampu menerima saja dan dalam perjodohan, yang terpenting adalah cinta kasih antara kedua orang yang berjodoh. Ken San Hwa, apakah engkau benar-benar mencinta Putri Kami Chia Ling sambil bertanya sinar matu Chia San dengan tajam mengamati wajah pemuda itu? San Hwa balas memandang dan menjawab dengan suara yang tenang dan tegas, tanpa ragu-ragu. Saya mencinta Ling Moi dengan sepenuh hati, paman, dan engkau, Ling Ling, apakah engkau mencintakan San Hwa kini pendekar itu memandang kepada Ling Ling? Wajah gadis ini berubah merah dan sambil mengerling ke arah San Hwa, ia pun menjawab dengan lantang dan tegas. Ayah, aku, aku cinta padanya, Chia San mengangguk-angguk. Bagus, kalau begitu, kami orang tua hanya tinggal melaksanakan saja pernikahan antara kalian. Kita memilih hari dan bulan dan merayakan pernikahan kalian secara sederhana saja, keluarga itu dengan hati gembira, lalu merayakan pulangnya Ling Ling, juga merayakan perjodohan antara kedua orang muda itu. Chia San dan istrinya akhirnya merasa puas dan gembira juga mendengar tentang riwayat hidup Ken San Hwa yang tanpa merahasiakan lagi menceritakan pertemuannya dengan Cheng Sui Chin yang tadinya dianggap musuh besarnya. Betapa? Kemudian dia sadar setelah mendengar wajangan wanita perkasa itu. Biarpun mendiang ibunya seorang tokoh sesat yang terkenal jahat, namun pemuda ini agaknya tidak mewarisi kejahatan ibunya. Demikianlah, seperti bergantinya hujan dan mendung dengan sinar matahari yang cerah, setelah mengalami penderitaan batin karena diperkosa orang yang hampir saja membuat Ling Ling membunuh diri, kini gadis itu menemukan kebahagiaan di samping Ken San Hwa yang mencintanya. Setelah menjadi istri pemuda itu dan dibawa pulang ke Siang Tan, ke rumah megah di mana ia dipertemukan dengan BHS Yao Chin, hati Ling Ling menjadi semakin gembira. BHS Yao Chin ternyata seorang wanita muda yang selain cantik jelita, juga ramah dan halus budi bahasanya, pandai membawa diri dan biarpun ia seorang bekas penyanyi dan penghibur panggilan kelas tinggi, namun ia cerdas dan memiliki banyak pengetahuan sehingga Ling Ling yang kini menjadi nyonya besar banyak belajar dari wanita ini, juga dalam melayani suaminya. Pada masa itu, merupakan hal yang lajim bagi seorang pria, apalagi kalau dia bangsawan atau hartawan untuk memiliki istri lebih dari seorang walaupun istri yang lain dinamakan selir. Ling Ling hidup berbahagia di samping suaminya dan madunya nasib pek, yang tidaklah sebaik nasib Ling Ling yang mendapatkan seorang suami yang selain mencintanya, juga dicintanya. Namun mengingat akan peristiwa yang mendatangkan ai bagi diri pek eng, nasibnya dapat dinamakan baik juga. Setelah ayahnya, pekong yang menjadi ketua pek simpang, diam-diam menemui Song Buho dan mengajaknya bicara empat mata. Setelah memesan kepada pemuda itu bahwa apa yang akan dibicarakan merupakan rahasia besar keluarga pek, dan hanya kepada Song Buho seorang ketua pek simpang itu memberitahukan dan minta kepada pemuda itu agar menyimpannya sebagai rahasia sampai mati, barulah pekong menceritakan tentang peristiwa yang menimpa diri putrinya. Song Buho adalah seorang pemuda keturunan orang-orang gagah pekasa. Biarpun wataknya agak tinggi hati, akan tetapi memiliki jiwa yang gagah pekasa, seorang pendekar yang selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Mendengar betapa gadis yang dicintanya, yang menjadi calon istrinya karena pinangan ayahnya telah diterima oleh keluarga pek, diperkosa oleh Jai Hwe Ajat Ang Hang Chu, dia menjadi marah sekali. Saya akan mencari Jahanam itu dan akan saya bunuh dia katanya penuh geram. Bukan itu maksudku mengapa aku membuka rahasia ini kepadamu, anakku, kata pekong. Akan tetapi, kami sekeluarga menanti keputusanmu mengenai ikatan perjodohan antara engkau dan mengji, pemuda itu memandang calon ayah mertuanya dengan tajam dan heran. Keputusan apakah? Bukankah ikatan perjodohan itu telah diputuskan dan kedua pihak telah menyetujuinya akan tetapi, setelah malapetaka yang menimpa keluarga kami, setelah tunanganmu itu tercemar, mendapatkan aib, bagaimana penderianmu buhok mengerutkan alisnya? Gau, ayah mertua, aib yang menimpa tunangan sama dengan aib yang menimpa diri sendiri. Tentu saja saya tidak menyalahkan engmoy, saya tetap menghormati dan mencintanya, wajah pekong yang tadinya muram kini nampak cerah ketika dia mengamati wajah song buhok dengan tajam penuh selidik. Engkau tidak akan merasa kecewa atau menyesal, dan tidak akan memandang rendah, menghina atau membenci engji karena persetiwa itu. Kenapa saya harus begitu? Engmoy tidak bersalah. Keparat busuk itulah yang bersalah dan kelak saya akan mencarinya untuk menuntut balas. Mengenai perasaan saya terhadap engmoy, saya kira tidak akan berubah, Gau, bahkan bertambah dengan semacam perasaan lagi, yaitu iba. Kasehan engmoy yang tertimpa kemalangan seperti itu. Saya tetap menghormati dan mencintanya, Gau, bagus, sungguh sikapmu ini jantan dan mulia, buhok dan engkau telah membuat hati kami menjadi tenang. Terima kasih. Dan tentu engkau akan menyimpan aib dari calon istrimu sendiri, bukan tentu saja. Sampai mati peristiwa yang saya dengar dari Gau ini tidak akan keluar dari mulut saja, bahkan mulai saat ini pun sudah saya lupakan. Demikianlah, akhirnya Pengkeng juga terangkat dan namanya tercuci bersih karena ia menikah dengan Song Buho, putra tunggal Song Untek Ketua Kang Jiupang, yang menurut pendapat orang, banyak, merupakan kedudukan terhormat dan menyenangkan. Song Buho terkenal sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa berwatak berraik, dan dari keluarga terhormat, disegani oleh dunia Kang O. Memang Pengkeng tidak mempunyai perasaan cinta terhadap Song Buho, akan tetapi ia merasa berhutang budi karena Song Buho tetap menghormati dan mencintanya, bahkan mau menikah dengannya. Hal ini saja sudah membuat ia bersyukur dan berhutang budi sehingga setelah menikah, Pengkeng berusaha sekuatnya untuk dapat menumbuhkan perasaan cinta terhadap suaminya Hei Hei seperti menjadi gila. Dia meninggalkan bukit di mana Ang Hang Chu yang mengaku bernama Han Lo Jing itu ditahan, kemudian melarikan diri, meninggalkan sejak yang membuat Hei Hei menderita pukulan batin yang paling hebat. Dia melarikan diri meninggalkan tempat itu sambil mengerahkan seluruh tenaganya berlari cepat. Bagaikan terbang saja tubuhnya meluncur ke depan tanpa ada tujuan tertentu, lari dan lari terus, seolah-olah dia hendak lari dari kenyataan yang amat pahit getir dan merobek-robek perasaan batinnya itu. Sambil berteriak seperti kuda gila, pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan yang makin menusuk hatinya. Bahwa ayahnya adalah seorang JHW acat kelas berat, hal itu merupakan luka yang sudah lama. Akan tetapi kini luka itu ditambah lagi dengan kenyataan betapa ayahnya telah mencemarkan pekeng dan bahkan memperkosa Cialing secara keji. Lebih dari itu malah, ayah kandungnya itu agaknya memang sengaja melakukan hal itu untuk merusak namanya, agar semua orang menuduh dia sebagai pelakunya. Anghangcu, keparat Jahanam, di mana engkau akhirnya dia berteriak-teriak, mengerahkan KHI keng sehingga suaranya melengking dan bergema sampai jauh. Dia berlari terus, naik turun gunung, meloncati jurang-jurang. Kadang-kadang dia berteriak-teriak menyebut nama Anghangcu, kadang-kadang pula nampak air metu bercucuran di sepanjang kedua pipinya. Dia berlari terus, tanpa pernah mengurangi tenaganya. Betapapun, terlatih dan kuatnya, tenaga manusia terbatas dan akhirnya, menjelang senja, hei-hei roboh terpelanting di atas rumput, di lareng bukit yang sunyi. Dia roboh dan pingsan karena kelelahan dan kehabisan tenaga. Seperti telah mati tubuhnya rebah miring setengah menelungkup di antara rumput tebal hijau segar. Dan kini, setelah roboh pingsan, wajahnya yang tadinya penuh dengan linangan air metu dan nampak lesu, muram dan berkerut-kerut, kini berubah menjadi tenang bahkan ada setengah senyuman membayang pada mulutnya. Segala macam duka, benci, takut dan sebagainya adalah perasaan yang muncul sebagai kembangnya pikiran. Pikiranlah yang menjadi biangkeladi segala macam emosi dan sentimen di dalam batin kita. Pikiran mengenang masa lalu, membayangkan masa depan, pikiran yang menimbang-nimbang dan menilai-nilai untung rugi terhadap diri kita, menciptakan segala macam perasaan itu. Bahkan, duka dan pikiran bukan dua hal yang berlainan. Duka adalah pikiran itulah. Yang merasa punya diri, yang merasa ada aku, juga pikiran itu dan ibadiri timbul pula dari permainan pikiran. Iblis it tidak berada jauh dari diri kita, bersarang di dalam pikiran setiap saat membisikkan bermacam kata-kata berbisa, dari yang manis merayu, sampai yang mencaci maki dan menusup perasaan. Betapapun duka atau benci atau takutnya seseorang apabila pikirannya tidak bekerja lagi, dalam tidur, dalam pingsan seperti hei-hei, maka semua bentuk perasaan, duka, benci, takut dan sebagainya itu akan lenyap pula. Oleh karena itu, tidak ada artinya untuk mengalahkan duka, benci atau takut, selama pikiran masih menjadi bisikan iblis. Kalau yang berusaha mengalahkan duka itu pikiran, maka yang muncul hanyalah pelarian, hiburan, dan semua ini kosong dan sia-sia belaka, karena duka ialah pikiran itu sendiri. Bagaimana mungkin pikiran melarikan diri dari dirinya sendiri? Yang penting adalah melepaskan belenggu ikatan pikiran ikatan si aku, membebaskan diri dari semua permainan pikiran yang menyenangkan masa lalu dan membayangkan masa depan. Bukan aku yang membebaskan, karena yang mengaku sebagai aku yang berusaha membebaskan bukan lain adalah pikiran pula, dalam bentuk lain. Pikiran memang lihai dan lincah, bagaikan Sang Gokong, si Raja Monyet, dan Landongeng Siuki. Lalu telemul pertanyaan, yaitu bagaimana lalu caranya untuk membebaskan diri dari pikiran ini? Pertanyaan ini pun masih sekali tiga uang, sama saja, karena yang bertanya itu juga si aku atau pikiran yang mempunyai pamrih untuk bebas dari pikiran agar tidak ada duka lagi. Setiap gerakan dari pikiran sudah pasti berpamrih, karena pusatnya adalah si aku yang ingin senang. Jadi, tidak ada pamrih mebebaskan diri, namun sadar akan bekerjanya pikiran kita sendiri yang menjadi sumber dari segala perasaan. Dan tidak terdapat care untuk membebaskan pikiran, karena pikiran adalah aku atau kita sendiri. Akan tetapi, dengan sepenuh kewaspadaan mengamati diri, mengamati apa yang terjadi di dalam dan di luar diri, di dalam pikiran, mengamati diri ketika timbul. Duka, Benci, takut. Pengamatan inilah yang amat penting. Pengamatan tanpa pamrih, pengamatan tanpa ada si aku yang mengamati, karena kalau demikian, tentu si aku akan menilai dan mengubah, mencela dan memuji. Yang ada hanya pengamatan saja, dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh perhatian, dengan menyeluruh, namun sedikit pun tidak ada pamrih mengubah atau boleh disebut secara pasif saja. Angin semilir menggoyangkan rumput-rumput hijau, membuat rambut kepala Hei Hei berkibar pula. Angin dingin meniupi kepalanya dan hawa dingin menyusup ke dalam kepala, menggugah Hei Hei yang pingsan seperti orang tertidur itu. Dia membuka mata, menggerakkan tubuhnya dan bangkit duduk. Teringat dia akan semua yang terjadi dan dia pun menampar kepala sendiri, lirih, lalu tersenyum. Hei Hei, apakah hengka sudah gila? Membiarkah diri terseret oleh duka dan malu? Tenanglah, tidak ada suatu apapun tidak dapat diatasi di dunia ini. Dia pun bangkit berdiri, merentangkan kedua lengannya ke atas, menghirup udara segar sampai sepenuh paru-paru dan perutnya, menghembuskannya perlahan dan perasaan lega dan sejuk menyusup sampai ke dalam dirinya yang paling dalam. Dia pun lalu tersenyum lagi dan kembalilah dia seperti keadaan Hei Hei semula, sebelum diracuni duka. Juga perasaan benci terhadap Ang Hong Chu tidak terasa lagi. Dia mengangguk-angguk, merasa bersyukur melihat keadaan batinnya. Kemudian, perlahan dia menghampiri sebuah batu besar di bawah pohon tak jauh dari situ, lalu dia duduk di atas pohon. Tempat itu sunyi dan sejuk sekali. Langit senja demikian indahnya, menciptakan awan beraneka warna dan di sudut barat langit terbakar warna merah muda. Di antara kelompok awan yang bentuknya seperti biri-biri putih salju, nampak sinar biru dan ungu, juga ada awan besar yang menghitang yaitu awan mendung yang bagaikan raksasa malas, bergerak perlahan-lahan, tidak secepat awan-awan putih di sekitarnya. Langit bagaikan pemantulan lautan yang amat luas, dengan awan-awan itu mengambang di atasnya secara terbalik, hanyut bersama arus angin. Di bawah tidak kalah indahnya. Rumput di padang itu hijau kekuningan, segar dan nampak hidup setelah sehari penuh dibakar matahari, kini agaknya dengan penuh harapan menyambut selimut malam yang hitam dan sejuk. Pohon-pohon besar bagaikan raksasa-iraksasa berjajar, siap untuk memasuki alam gelap malam yang penuh rahasia. Burung-burung sudah sibuk memilih tempat tidur mereka di antara daun-daun dan ranting-ranting, suara mereka bagaikan celoteh yang cerwet menceritakan pengalaman masing-masing sehari yang lalu. Hei-hei duduk bersilah di atas batu. Sebelum membiarkan diri tenggelam ke dalam siulian, sama di, dia lebih dahulu mengenangkan segala yang terjadi. Tentang Pek Eng, tentang Cialing, tentang Hulian, Kui Hong, dan mereka yang ditemuinya, tentang pertempuran hebat itu. Dan dia menhat betapa dia dituduh karena sikapnya yang manis terhadap setiap wanita yang dijumpainya. Dia dianggap metuk ranjang. Metuk ranjang. Dia mencari arti dari kata-kata sebutan ini. Metuk ranjang. Seorang pria yang suka sekali kepada wanita cantik. Seorang pria yang selalu tertarik kepada wanita cantik. Yang suka memuji-muji kecantikan wanita yang dijumpainya. Itukah yang dinamakan metuk ranjang? Pasti bukan seperti Ang Hong, cu. Dia bukan metuk ranjang saja, melainkan perusak, penjahat yang berhati kejam dan keji. Tidak, dia tidak seperti Ang Hong, walaupun harus diakuinya bahwa dia suka sekali melihat wanita cantik, tertarik akan kecantikan wanita dan suka memuji-muji kecantikan itu. Apa salahnya dengan ini? Apa salahnya kalau pria itu metuk ranjang? Bukankah setiap orang pria, kalau dia itu normal, memang metuk ranjang? Bukankah daya tarik atau kecantikan wanita terhadap pria itu sudah alami? Setiap orang pria normal sudah pasti suka melihat kecantikan wanita, sudah pasti tertarik hatinya, sudah pasti memujinya, walau dalam hati. Hanya bedanya, dia tidak mau menyimpan perasaan suka ini menjadi rahasia, dia berterus terang, dia memuji kecantikan wanita seperti memuji keindahan akan kecantikan bunga dan dia mendapatkan kenikmatan batin kalau dia menyampaikan pujiannya itu kepada si empunya kecantikan. Apa salahnya dengan itu? Dia tidak suka untuk berpura-pura, menikmati kecantikan wanita sambil sembunyi, melirik dari sudut, memuji dalam hati, bahkan berpura-pura alim, berpura-pura tidak suka. Ini munafik namanya. Dia teringat akan ayah kandungnya. Tidak, dia tidak membenci ayah kandungnya. Perasaan benci adalah racun, ini dia tahu benar. Akan tetapi dia pun tahu betapa jahatnya Ang Hang Chu, dan betapa berbahayanya membiarkan orang seperti itu berkeliaran dengan bebas. Tentu akan berjatuhan lagi korban-korban baru. Gadis-gadis cantik yang tidak berdosa, seperti bunga-bunga indah yang dipetik secara kasar, dipermainkan lalu dicampakan begitu saja, mati melalui di selokan, di tepi jalan, terinjak-injak kaki. Bagaimanapun juga, dia harus mencari Ang Hang Chu sampai dapat, dia harus minta pertanggungan jawab laki-laki itu. Setidaknya, dia akan membuktikan bahwa dia memegang janji, kepada Bu Tong Pai, kepada Pek Hon Siong dan Pek Eng, kepada Kui Hang dan Ling Ling. Hatinya terasa tenteram dan hei-hei lalu tenggelam ke dalam sama di selain hei-hei, bagaimana dengan Pek Hon Siong dan Chu Bilian atau Siang Kuan Bilian yang melakukan perjalanan untuk berkunjung kepada Suhu dan Subonya, yaitu Siang Kuan Chi Kang dan Tuan Hoi Chu yang bertapa di kuil Siao Lin Si di luar kota Yeusu itu. Bagaimana pula dengan keluarga Chin Ling Pai yang baru saja mengalami drama rumah tangga yang mengenaskan dengan tuasnya Siok Bin Yo, istri kedua Chia Hui Song yang membunuh diri. Juga dengan Chia Kui Hong. Bagaimana pula dengan keadaan Sim Kiliong, murid pendekar sadis yang sesat itu setelah dia berhasil melarikan diri dari maut ketika terjadi pertempuran yang menghancurkan gerombolan pemberontak? Juga Ji Sandi, sudah matikah ia ketika terlempar ke bawah jurang? Masih terlalu panjang kisah ini, dan karena sudah cukup panjang dengan hancurnya gerombolan pemberontak, maka kisah ini pun selesai sampai di sini untuk bagian pertama. Semua pertanyaan di atas akan terjawab dalam bagian kedua, di mana kisah petualangan Hei Hei yang matuk ke ranjang koma akan diceritakan lengkapnya. Betapa dia mencari anghangcu sampai dapat berhadapan muka, betapa dia bertemu dengan musuh-musuh lama, musuh-musuh baru, dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang lebih seru, seram dan jenaka. Kemudian pengarang mengharap mudah-mudahan kisah pendekar matuk ke ranjang bagian pertama ini dapat menghibur hati para pembaca di samping menghidangkan secubil manfaat yang kiranya dapat dipetik. Sampai jumpa di dalam kisah pendekar matuk ke ranjang bagian kedua, Lereng Lawu, Medio Peguari 1982. Tamat.